Katanya abis mencet presiden atau gimana? Ini bahasan sensitif ini Ya, kerudullah kita selesai kerjasama Kalau ketika kita dizolimin orang Boleh gak sih kita ngelawan? Atau membalas dengan perbuatan yang sama? Boleh, oke Tapi, bersabar itu lebih baik Dan setelah itu, lucunya Beliau nyinggung-nyinggung Republik Laptop Bilang ditendang lah, apa segala macem Kita kan fokus ke akat Oke, Mas Bayu Ngeliat badannya ini Pebisnis atau Atau pegulat atau apa nih Mas Bayu? Tukang pukul Mas Apa yang biasa dibukul Mas? Apa aja lah Kompetitor? Partner atau apa yang biasa dibukul? Besi-besi aja lagi tanggap-tanggap Oke Mas Mas Bayu ini sebenernya apa sih? Kalau dari badannya kayaknya cocok tuh Sebagai tukang pukul Tapi kok juga katanya pebisnis? Jadi sebenernya profesi Mas Bayu ini apa nih sih? Pebisnis yang selalu menjaga kesehatan Insya Allah Pebisnis yang selalu menjaga kesehatan Oke Mas, bisnisnya apa Mas? Bisnis kita ada laptop Laptop? Sama kuliner Kuliner Wah, nama brandnya apa aja Mas? Ada Republik Laptop dan Importer Laptop Sama Importer Laptop Dan sambal tembikar yang kulinernya Yang kulinernya sambal tembikar Oke Kalau Mas Bayu secara fokus yang ada di mana Mas? Saya fokus di laptop sebetulnya Di laptop? Kan tadi laptop ada dua tuh Import sama Import Laptop Importer Laptop sama Republik Laptop Apa bedanya keduanya Mas Bayu? Ya kalau Importer Laptop kita fokus retail aja Kalau Republik Laptop kita ada tender pemerintahan juga Sewa, service, tukar tambah, jual beli semuanya ada Laptop second, laptop baru semuanya ada Oke Mas Saya mau nanya Kenapa nggak disatuin aja tuh Republik Laptop sama Import Laptop Import Laptop kan ya udah retail Terus kenapa nggak ditambahin aja Diluasin aja sekalian untuk sewa dan lain-lain Dengan nama brand yang sama Kenapa tuh dipisah jadi dua? Nah jadi awal mulanya Nama Importer Laptop ini kan Karena dari sisi nama Orang pas denger itu langsung Wah ini murah nih segala macem Sedangkan dari penamaan sendiri Kalau kita mau masuk ke tender pemerintahan Sepertinya agak sulit dengan nama itu Oh gitu ya? Kita live TikTok aja keblokir terus pake nama itu Kenapa? Nah itu dia sih kita lucu juga tuh Nah maka dari itu ada beberapa kendala pake nama itu Kita bikin brand baru namanya Republik Laptop gitu Fokus ke tender pemerintahan Alhamdulillah dengan branding yang Ya Alhamdulillah kuat gitu ya Langsung itu meledak penjualannya Dengan nama yang lebih tepat Yang sesuai dengan positioning Yang lebih sesuai dengan kaida-kaida branding Ternyata jauh Dan terkonsep Dan terkonsep bisa menghasilkan penjualannya Karena kita unik mas Jadi temanya ke negara Jadi di outlet kita itu Temanya ke negara Ada presidennya Ada wakil presidennya Tahun berapa dibuka sih Republik Laptop ini? Republik Laptop tahun 2021 Tahun 2021 Importer laptop 2016 Sebelum saya bisnis fashion Berarti udah 5 tahun ya? Eh kok 5 tahun Berarti yang importer itu tahun 2016 7 tahun Setelah itu tahun 2021 Bikin Republik Laptop Karena bikin Republik Laptop Karena dasarnya hanya nama saja awalnya Nama saja Oke Terus bikin Republik Laptop Kenapa bikinnya gimana mas? Prosesnya gimana? Bo ceritain dong Jadi Bisa sampai nemu nama keren gitu Yang pertama alasan kuatnya juga mas Laptop ini kan barang yang dikomparasi orang Betul Barang mahal yang dikomparasi orang Betul Jadi kita bikin 2 brand Ya salah satunya karena beda positioningnya juga Beda target marketnya juga Tapi selain dari Posisioning nih Tapi selain daripada itu Memang karena barang mahal yang dikomparasi orang Ya orangnya jadi bisa Milih nantinya Mau beli laptopnya ke toko mana Dan Kita Nah ini agak sensitif nih Gak apa Rahasia Agak sensitif Karena Apa ya Ketika kita bikin Bikin 2 brand Akhirnya 2 brand inilah yang kuat Apalagi di kota Bandung ya 2 brand inilah yang jadinya kuat Yang orang itu Kita branding ya 2 laptop terbaik di kota Bandung Oke Berarti itu yang diadu ya Iya Mau beli dimanapun ya Maksudnya cuanya kemas baju semua gitu ya Iya Walaupun sebetulnya beli ke kompetitor Kompetitor juga sebetulnya ngambil kita-kita juga Oh gitu Iya Kan kita supply juga mas Oh Oke Mas Jadi aku jadi ingat nih mas Dulu Sebelum aku pake Mac Sebelum pake Mac Aku kan belinya laptop biasa lah ya Merk Asus Ganti-ganti ya sesuai yang bagus apa Kalau di Semarang tuh ada satu mall Namanya Semarang Apa ya Simpang 5 Plaza Iya Lantai 5 Itu sinyal laptop semuanya Hmm Suatu ketika aku Aku tanya ya toko yang dekat pintu masuk dulu Ya Pintu masuk tanya Harga laptop ini berapa Karena udah pegang spek Iya Udah pegang tipe Tanya toko kedua Tiga tuh Eh ternyata Aku baru tau Ternyata salah satu temanku SMA Ternyata pernah kerja di satu toko Tanya loh Kemarin aku liat kamu di toko yang depan Kok sekarang kamu di toko yang dalam sini Ya ini semua punya bosku semua Disini punya 5 toko Kenapa gitu Ya kan kamu nanya-nanya Kan biar jatuhnya ketika kita semua Oh ya Itu Tapi sayang dia gak main branding kan Enggak Gak Gak banyakin cabang Iya Gak banyakin cabang Betul Betul Ya karena rata-rata toko laptop Yang saya kenal Gak ada Gak ada yang Bener-bener nge-branding Brandnya gitu Yang dikuat Oh iya memang Memang mereka hanya Tidak terkonsep Tidak terkonsep Etalasonya pake etalasen stainless biasa Kaca biasa Kalau kita terkonsep semuanya Oke Apa mas Keistimewaannya Republic Laptop Harganya lebih mahal gak dari kompetitor? Dengan kompetitor Kalau kita menguatamain kualitas yang pertama mas Karena After sales itu yang bener-bener kita jaga Kita QC-nya aja sampai 3 kali itu Detail banget Dan kita gak mau main barang-barang refurbish Yang diakal-akalin Disambung-sambung Segala macem Itu kita gak mau Itu laptop second? Second ada baru ada Kalau baru kan udah selesai Kalau baru garansi resmi semua Cuman kan kita memang yang paling banyak penjualannya Kalau untuk di Indonesia Market share untuk barang second laptop itu banyak banget mas Gede banget ya? Lebih tinggi daripada barang baru Lebih gede daripada barang baru? Betul Ya selera orang Indonesia kan pengen murah Iya pengennya murah Kualitasnya tinggi kan gitu Dan saya yakin untungnya laptop second itu lebih gede daripada Laptop baru Cuman kita kan untuk mengatasi rasa takut Orang beli laptop second itu makanya kita kasih garansi gitu After salesnya Bahkan ini kita lagi memperkuat dari sisi CRM-nya juga Orang-orang yang sudah beli laptop di kita Satu bulan itu kita hubungin satu-satu Kita WhatsApp Kita kasih edukasi Kita tanyain kendalanya apa Kita doain Seperti itu Masya Allah Ini keren banget menurut saya Karena belum ada kan? Karena belum ada betul Itu satu Yang kedua Ini produk komoditas sebenernya Hari-hari ini laptop ya Walaupun gak produk komoditas Tapi hari ini jadi komoditas Karena untuk ngebandingin dari satu ke toko-ke toko lain itu gampang banget Karena sudah pegang nomor seri Nama brand Pegang nomor seri Itu tinggal tanya aja mana yang paling murah Oke Laptop second itu tidak bisa dikomparasi mas Uniknya di situ Karena second ya? Karena second gak bisa Beda kondisi Beda kondisi Baterai aja Rusak baterai aja udah berapa Ratus ribu gitu Bisa sampai satu juta gitu Sedangkan kita Kita jelasin tuh berapa persen Baterainya Hard disk di balu persen SSD nya berapa persen Dan kita rata-rata 100% Baru kita jual Kalau misalkan kondisinya semuanya bagus Kita jual gitu Oke terus cara brandingnya mas Tadi mau cerita tuh Gimana tuh? Nungguin konsep brandingnya tuh Jadi semua brand saya itu Ya Alhamdulillahnya kita temu konsep masing-masing Kayak Republik Laptop tuh temanya kendegaraan Gitu Kalau misalkan importer laptop itu Temanya space luar angkasa Nanti ada icon nih muncul mas Insya Allah bulan depan itu muncul astronot Oke Karena temanya kan space luar angkasa Yang importer laptop Importer laptop gitu Oke Yang Republik Laptop Kok bisa nemu ide itu gimana awalnya mas? Kita itu Negara kita ini unik ya Kalau urusan politik segala macem Itu pasti paling rame Oke Tapi itu baru-baru Mau tahun politik Nggak tahun politik sama aja mas Iya Tapi itu muncul Apa namanya Tahun politik Apa namanya Saya sedikit komentari Bagian itu Kita baru rame-ramenya ngomongin politik Itu setelah eranya Jokowi menurut saya ya Iya Karena sebelumnya kita silent semua Nah kita ngambil momen-momen seperti itu Momen-momen itu ya Karena ketika anak-anak bikin konten itu Nggak melebar kemana-mana lah Bisa ngambil tema itu Sehingga orang dapat dengan mudah mengingat Gitu kan Hmm Unik gitu Kok bahas-bahasnya lucu-lucu aja nih gitu kan Terus ya terkonsep gitu Gitu Oke Nemu idenya mas Pertama mas Kenapa yang dipilih adalah Konsep kenegaraan? Ya karena tadi mas Sering rame gitu Urusan bahas-bahas politik itu kan Lucu gitu Oh jadi gampang Gampang nunggangin gitu ya Betul Iya Oke Terus apa yang udah dilakukan? Tadi katanya konsepnya kayak kenegaraan Maksudnya gimana? Ya jadi kan di outlet kita itu Kita Desain itu Kayak kenegaraan ada bendera Partainya gitu kan Partainya partai apa tuh? Partai Republik Lab dong Ada presidennya Ada wakil presidennya Kabinet menterinya kita Pajang semua disitu Itu kabinet menteri itu Apa bedanya yang dipasang? Ya kayak misalkan Sosial media itu kan menteri apa gitu Oh struktur organisasi Struktur organisasinya aja Kita bikin jadi kabinet menteri gitu Oke terus presidennya? Presidennya Ya kalau sementara ini kosongnya mas Oke sementara ini kosong? Kosong kan tada tanya dulu Lagi kita cari Barangkali mau jadi presiden kita mas? Boleh sih kalau erganya cocok Menterinya kan kita AFK dulu menterinya nih kan Ya disesuaikan dengan kondisi negara Sensornya Oke Oke mas Kenapa presidennya bisa kosong? Katanya abis mecat presiden atau gimana? Ini bahasan sensitif ini Ya kondorulah kita Selesai kerjasama Oke Terus kerjasama karena sesuatu hal Oke mas Saya masuk satu pertanyaan yang cukup menarik ya Iya Saya denger-denger dari Facebook Katanya positioningnya Republik Laptop dicontoh Konsepnya dicontoh katanya Iya Bener gitu mas? Iya dan saya pun sudah minta nasihat beberapa orang Dan minta pendapat Ya memang ini sebuah hal yang berhubungan dengan adab Sebetulnya Terlebih beliau adalah orang yang berpartner bersama saya Yang kondorulahnya sudah selesai kerjasamanya Putus kerjasama Beliau menyalahi akat kerjasama itu dan jelas Dan akat itu sudah ditandatanganin gitu kan Artinya kan sudah selesai Tapi setelah selesainya kerjasama itu Beliau malah membuat brand laptop Dengan positioning, markom, ide, promosi semuanya Pakai yang kita pakai Oke dengan nama yang sama? Dengan nama yang konsep kenegaraan lah mirip Oh mirip dengan konsep kenegaraan ya mas Bayu buat Iya dengan Republik Laptop ya Oke mas sebenarnya gini Ini saya coba sudut pandangnya Saya sedikit objektif coba ya Mas kalau di dalam ilmu Objektif apa main aman? Saya meminggir dari tepi curang lah Saya agak meminggir dari tepi curang lah Mas kalau dalam ilmu bisnis Iya Mau dicontek Itu kan sebenarnya sah ya Iya Kalau dalam ilmu bisnis Iya Kalau ini misal contoh nih Satu perusahaan yang sering mencontek itu Lawannya Unilever itu Wingsfoot Wingsfoot itu follower sejati Setiap Unilever buat satu product brand Dia selalu bikin Tapi omornya partneran gak sebelumnya? Enggak 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 Nah ini masalahnya partneran mas Oh ya jadi masalah disitu ya Kan ini masalah ada Makanya saya bilang Kalaupun mau bikin brand yang serupa Produk yang serupa gitu Coba pakai positioning yang lain Ide yang lain Markom yang lain gitu kan Bisa kan gitu Dan saya dukung Malah saya doain gitu Oke mas Sebelum ngomong sama saya nih Di podcast ini Udah pernah ngomong langsung lu sama orangnya? Saya udah gak DM Udah gak DM Berarti udah pernah ngomong? Betul Oke terus Bahkan dengan tim-tim yang lain Udah saya whatsapp juga Oke timnya beliau maksudnya? Betul Oke kemudian? Yang barengan di Mereka kan Apa ya Berpartner juga gitu ya Udah saya sampaikan juga semuanya Oke terus Apa jawabannya dan apa responnya? Oke Jadi respon ini yang membuat saya Apa ya Ya mungkin sempat emosi juga Ini kurang bagusnya dari saya tuh Karena ya mungkin kalimat Yang kurang mengenakan ya mas ya Mungkin kalau mas diposisikan Saya kan mantan atlet pencaksilat mas ya Mantan atlet pencaksilat mas ya Mantan atlet pencaksilat oke Hobi saya bela diri gitu mas ya Dari zaman SMA Saya nyari duitnya dari situ gitu Oke Tiba-tiba muncul kalimat Takut kang Kan saya nasihatin tuh Oke Kan saya kasih tau Ya kalau misalkan pengen bikin brand yang serupa Coba kreatif Jangan pakai posisioning ide yang sama gitu kan ya Oke Dijawabnya takut kang Ditantang gitu ya Iya Apa yang dirasain mas? Jiwa atlet saya kembali lagi mas Nah dari situ Saya kan jadi dinasihatin juga sama guru saya Tujuan kamu bangun bisnis apa? Kebermanfaatan Tad Saya bilang Ya udah kalau tujuannya itu Kenapa harus Ribut gitu Nah Dikasih sebuah ayat di Al-Quran Nah ayat itu berhubungan dengan Ya Surat 16 Ayat 1, 2, 7 Eh 1, 2, 6 Surat 16 itu An-Nahl ya? An-Nahl Ya Kira-kira mas Kalau ketika kita dizulimin orang Boleh gak sih kita ngelawan? Atau membalas dengan perbuatan yang sama? Boleh Setahu saya Boleh Ya seperti itu ayat itu Tapi bersabar itu Lebih baik Oke Gitu Makanya nilai dari kesabaran itu kan Luar biasa pahalanya mas Betul Ya makanya dari situ Ya Allah saya bilang Saya pilih sabar deh kalau gitu Gitu karena Pahalanya luar biasa Oke Akhirnya? Akhirnya ya sudah lah Yang penting saya sudah saya klarifikasi Oke Kalaupun beliau mau melanjutkan Dengan cara seperti itu Silahkan Cuman ya kita Tetap dengan konsep kita Kalaupun bersinggungan sudah pasti nanti Bakal bersinggungan terus Konten-kontennya pasti bakal kejiplak terus Ide-ide kita pasti bakal kejiplak terus Sudah Gak ada masalah Oke mas Ini ada dua sisi yang mau saya bahas nih Iya Oke saya bahas yang sisi pertama dulu Iya Kalau sekarang Oke anggap saja tetap Prok itu udah dilakukan belum? Sudah di eksekusi belum? Konsep-konsepnya itu yang dari kompetitornya? Oh dari promo-promonya aja udah ngikutin tuh BLT tuh udah ngikutin Subsidi tuh Oke berarti itu udah di eksekusi ya? Sudah di eksekusi tuh Iya di bio-nya aja udah jelas tuh Sama ya Saya kemarin sempet baca sama sih mirip Mas Apa yang mas Baju lakukan? Kita Karena gini Apa yang mas Baju alami? Sebenernya ya dialami oleh pebisnis di luar sana Tapi mungkin konteksnya gak sama teman-teman Saya sampaikan sama tim saya Udah gak usah fokus sama hal-hal yang seperti itu Kita fokus sama bisnis kita Kita perbaiki dimana yang kurang Jangan fokus sama orang lain Kita fokus perbaiki Apa yang menjadi kekurangan kita Kita perbaiki lagi dirimu oleh Apa itu namanya Pelayanannya Produknya Kualitasnya After salesnya Semua kita benahi Dimana dimana yang kurang Kita benahi semua Oke Oke Itu berarti yang Mas Baju lakukan? Iya Dan itu pun Alhamdulillahnya ya Karena masalah ini tuh Tim tuh jadi makin solid Makin kuat Makanya Alhamdulillah yaudah Alhamdulillah Salah satu hikmahnya ya Salah satu hikmahnya Oke ada hikmah lain gak mas? Hikmah lain Ya Apa ya mungkin Lebih menguatkan Tujuan hidup saya tuh apa gitu Oke Tujuan saya tuh bisnis tuh apa Ya sempet emosi juga Jadinya Oh iya ya Kan tujuan saya tuh ini kebermanfaatan Banyak manfaat yang saya harus kasih ke orang lain Yang salah satu cita-cita saya juga bangun pesantren nih Nah ini juga lagi bangun rumah Bangun rumah Lagi Proses jual rumah juga Dan insya Allah nanti hasil penjualannya 50% Insya Allah kita bakal Bangun pesantren Amin 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 Makanya kita ikhtiar dulu kesitu Fokus buat kebermanfaatan Mas gak usah lah Mikirin-mikirin yang seperti itu Oke Kita fokus sama Yang awal pertama kali Terpancing lah ya Tapi setelah itu Oke balik lagi Jadi sabar Oke setara strategi bisnis Sebenarnya saya pengen mengulik strategi bisnisnya Sebenarnya Siapa yang ngomongin disitu terlalu lebih dalam Tapi yang saya khawatirkan nanti adalah Kalau mas baju ngomongin disini Ntar di jeep lah Iya juga ya Itu yang saya khawatirkan Betul Jadi kita bahas yang lain aja nih Bahas yang lain aja Oke yaudah Itu kita lompatin dulu Nanti next time mudah-mudahan bisa ada waktu Kita ngebahas strateginya Apa yang akan dilakukan oleh Republik Laptop Karena yang namanya strategi Ya pasti dirahasiakan lah Ya mungkin yang terlihat aja Mungkin yang akan disampaikan Tapi satu Satu poin saya ya mas Ini dari sudut pandang saya Iya Orang bisa meng-copy paste Apa yang kita lakukan Betul Yang terlihat Iya Tapi yang tidak terlihat itu Nggak bakal bisa di-copy paste Pasti Infrastruktur yang kita punya Pengalaman yang kita punya Pernah kita jatuh Itu kan pengalaman-pengalaman yang Saya yakin nggak bisa Nggak bakal bisa di-copy paste Betul Terlebih operasional Laptop itu nggak gampang Nggak gampang mas Setiap bisnis masih punya detailnya Produk knowledge-nya itu Harus benar-benar paham Tim kita itu benar-benar Kita didik itu berbulan-bulan Untuk mereka itu benar-benar Paham produk knowledge Karena kan mereka harus Ngasih solusi kepada orang yang mau beli Harus sesuai kebutuhan Kan orang yang datang ke toko kita Ketika mereka pulang Kan harus sesuai dengan Apa yang mereka cari Nah kalau toko-toko Mohon maaf yang lain Ya asal closing aja kan Oke yang penting kejar target Iya kalau kita Pak kebutuhannya apa Itu yang kita kejar Itu yang kita cari Jangan sampai pulang Loh kok nggak bisa nih pakai Aplikasi ini Kok nggak Kok ngeheng nih gitu kan Nah kita cariin benar-benar Sesuai kebutuhan Makanya tim kita harus Paham betul yang namanya Produk knowledge Oke Bisa menggali kebutuhan customer Dan bisa memasangkan Mana pasangan laptop yang pas Untuk customernya Itu nggak gampang gitu Betul Kalau Ini dari sudut pandang saya Kalau seorang penjual Berarti salesnya Mas Bayu itu Enggak Oke orang mencontoh Anggap aja copy paste Ngebuka Ngebuat toko yang sama Konsep sama Etalasa sama Tapi problem solvingnya Pasti kan beja dibeda Iya Customer masuk Paling cuma ditawarin Mau beli yang mana Begitu kan Iya Kalau yang paham kan Ya seperti yang tadi Mas Bayu lakukan Kamu butuhnya untuk apa Dan itu nggak gampang Memang Saya yakin Nggak bisa di copy paste Pengalaman-pengalaman Pengalaman di dalamnya Yang bisa di copy paste Soalnya yang kelihatan doang Betul Itu satu sisi mas Sekarang kita bahas sisi kedua mas Oke Ini juga Saya yakin Teman-teman di luar sana Mengalami Katanya Kalau kita mau belajar Tentang ekonomi Belajarlah dari krisis Iya Kalau kita mau belajar Tentang brand yang sukses Belajarlah dari brand yang gagal Kalau mau cari partner yang bagus Carilah orang yang Sudah gagal berpartner Oke Oke Mas Bayu Punya pengalaman itu kan Iya Kira-kira Jika lo nanti Kedepannya akan berpartner Apa hal-hal yang harus dihindari Di awal Ketika screening Untuk mencari partner Oke Yang pertama Kita saling membongkar Dimana kelebihan Kekurangannya masing-masing Dan itu harus jujur Oke Saling membongkar Kelebihan dan kekurangannya Masing-masing Terus bersafar bareng Oke Yang pertama dilakukan gak Sebelumnya Lakukan Safar Enggak gak yang pertama Yang pertama tadi Yang membongkar ini dilakukan gak Ya kan gak perlu membongkar Saya juga tahu Track record reputasinya Tapi Kodurullah Ya Mungkin kurang detail aja Oke Kurang detail Oke Yang kedua Safar bareng Safar bareng Terus yang ketiga Safar bareng udah pernah Ya Safar bareng sudah Sudah pernah dilakukan Dengan partner yang sebelumnya Umrah bersama Oke Sudah Yang ketiga Ini yang saya belum lakukan Banyak bertanya Terhadap Orang tersebut Ke orang lain Bertanya kepada orang lain Tentang orang tersebut Mungkin yang sudah pernah Berpartner Dengan beliau Itu yang tiga itu Belum tidak dilakukan sebelumnya Padahal itu juga cukup penting Untuk mendapatkan Track record aslinya Ya terlebih Sosok beliau kan adalah Sosok Di censor gak nih Nanti saya censor tit gitu Iya Ya kan Enggak Apa ya Enggak etis juga ya Seorang Itu Melakukan Plagiat Terhadap Itu Anu Terhadap partnernya Oke Tiga hal ini ya Ini catat nih teman-teman ya Tiga hal Kalau mau Menentukan Partner dalam bisnis Yang pertama Tadi yuk mas Bisa suffer bareng dulu Oh Yang pertama bisa suffer bareng Bisa suffer bareng dulu Sambil Ya kita kan suffer bareng Bisa sambil Ya curhat lah Ibaratnya ngasih Kelebihan saya ini Kekurangan saya ini Jadi kan kita tahu Jangan sampai Oh ternyata Kekurangannya sama Oke Iya Apa yang mau ditempel Iya Gak bisa saling lengkapi dong Kalau kayak gitu Kalau dua-duanya gak ngerti konten Atau gak dua-duanya gak ngerti branding Ya siapa nanti yang ngejalanin Gitu kan Masa kita harus bayar Ya iyalah Harus bayar Harus bayar lah Harus bayar lah Iya Oke Yang ketiga yang cukup penting ya Iya Yaitu nanya ke Ke orang yang mungkin Ketakurannya pernah berpartner Dengan orang tersebut Atau mungkin cari tahu lah Tentang sosoknya Kan Sosok dia di mata orang lain Atau teman dekatnya Tanya itu seperti apa sosoknya kan Ya enaknya memang bertanya Itu kesalahan yang saya lakukan Mungkin saya Gak sampai sejauh itu Oke Mas Selama perjalanan berpartner itu Iya Berapa tahun jadi total berpartner mas Sampai sebelum di copy paste itu Empat bulan Empat bulan Sorry lima bulan Oh banyak pertanyaan lima bulan Iya lima bulan Oke Awalnya Awalnya gimana mas Awalnya kan Kita gak ngebahas personal brandnya Iya Kita bahas hal-hal yang mungkin terkait dengan Yang Hal yang viral yang mungkin kita semua tahu lah Oke Kasus yang meledak saat itu kan Dan satu bulan sebelum kasus itu meledak kan Saya sudah kasih warning ke beliau Sudah saya sampaikan Sudah saya nasihatin ke beliau Kalau sampai Kasus ini nanti meledak gitu Bum waktu itu meledak Saya bilang Bagaimana nasib Republik Laptop Saya bilang Banyak orang yang kerja disini Dan sebelum beliau masuk Saya bilang kan Bisnis ini sudah terkonsep Sudah banyak orang yang kerja Nyari nafkah disini Saya bilang jangan sampai Berarti mas Sudah sebulan sebelum Sudah dengar sebelumnya berarti Sudah tahu saya semua Sampai kerak-keraknya Sudah tahu semua Makanya saya berani Nyampaikan itu Bersama Saya gak tahu Bersama Partnernya beliau juga Bertiga Kita bahas itu Saya tanya seperti itu Beliau tidak menjawab Yang menjawab Partnernya waktu itu Ya sahabat lah Tangan kanan lah Sebut lah Ya beliau menjawab Tapi muter kemana-mana Langsung saya sekak disitu aja Saya bilang Mohon maaf Kalau seandainya Bum waktu itu nanti meledak Kasus itu nanti meledak Saya bilang Saya gak mau Republik Laptop juga kena Saya bilang Dan hari itu juga Ganti presiden Saya bilang Republik Laptop Dan mengenai akad Nanti dibahas terakhir Saya bilang Nah akhirnya Satu bulan setelah itu Benar tuh Kasusnya meledak Beneran Ya Langsung saya sampaikan Dan saat itu juga terdampak Kan banyak Headspace segala macem Komen negatif ke kita juga Dan sayangnya Kena dampaknya mas Ya Dan sayangnya Yang saya sesat Pada saat Pada saat itu mas Republik Laptop Kena dampaknya Kena dampaknya Komen negatif Banyak banget mas Kita screenshootin Satu-satu Sebagai bukti kan Karena kan itu juga Ada di akad Ada di akad Surah Perjanjian kita Jadi pas Waktu itu meledak Saya bilang sama tim saya Udah ganti presiden saat itu juga Beliau juga take down semua Dan sayangnya Sebelum itu Beliau sampaikan Bukannya minta maaf Beliau malah lebih nanya Ke penjualan Gimana penjualan Ngaruh gak Kan baiknya Dalam kondisi krisis Secara etika kan Baiknya Minta maaf gitu Misalkan Maaf ya kang Ya gara-gara saya Jadi ribu Jadi repot Jadi gaduh gitu Harusnya kan seperti itu Mas ini mah enggak Malah nanyain penjualan Disitu saya Loh kok malah jadinya Nanya penjualan Bukannya Minta maaf gitu ya Nah itu yang bikin saya Kok kayak gini ya gitu Akhirnya Ya udah Karena beliau udah take down Semua yang berhubungan Dengan Republik Laptop Gitu kan Ya udah Kita ganti presiden saat itu juga Saya pun Panggil partner beliau Ajak komunikasi Ya saya bahas akad Akad kerjasama Beliau menyalahi akad Poin-poin Beberapa poin Disitu Saya sampaikan dengan partner beliau Partner beliau menyampaikan Jangankan Mas Bayu Saya aja mundur Mas Warnanya nyampein Seperti itu Ya udah saya bilang Ya ini bawa aja Berkasnya Dipelajarin dulu Saya bilang dibaca dulu Ya saya harap Ketika Itu berkas apa tuh? Ya surat perjanji ini Itu kan belum ditatangani Karena Beliau yang bawa Dibawa Surat pemutusan itu Pemutusan kerjasama Tapi bukan belum ditatangani Kalau Partnernya sudah setuju Udah oke Karena kan beberapa brand juga Putus kerjasama Jadi bukan cuma kita aja Yang putus kerjasama Nah Disitu Saya sampaikan Mas saya bilang Kita mulai Baik-baik Saya bilang kerjasamanya Berakhir pun Kalau bisa dengan cara baik-baik Kalau bisa setelah ini nanti Kita kumpul lagi Mas ya kita ngobrol Saya bilang bahas Jadi jangan sampai ada Putus silaturahmi lah Setelah ini saya bilang Tapi ternyata Nggak ada sama sekali komunikasi Surat itu tapi ditatangani? Tertatangani Sudah ada di saya Berkasnya semua Dan setelah itu Lucunya Beliau nyinggung-nyinggung Republik Laptop Nyinggung-nyinggung gimana? Ya bahas-bahas Ya kurang pantas lah Begininya Nyinggung-nyinggungnya Bilang ditendang lah Apa segala macem Kita kan fokus ke akat Kalau akatnya udah Menyalahi Masa ditendang? Gitu kan kita sesuai akat aja Dan beliau pun udah tanda tangan Kalau udah tanda tangan Berarti kan setuju Iya setuju Iya Kalau saya sudah menunaikan Semua yang menjadi tanggung jawab saya Dan beliau pun juga menerima manfaat Setiap bulannya Nggak ada telat gitu ya Sesuai akat Semuanya udah clear Makanya Kalau ngerasa ditendang Ya setiap bulan juga terima Sharing gitu Sesuai dengan akat Susah banget Kita nyari sosok leader ini Ya karena Contohnya dulu Di sebuah perusahaan kan Jarang kita punya sosok contoh Nah makanya Sebagai business owner Terutama Kita harus belajar bagaimana Menjadi seorang leader yang baik Jangan marah-marah terus lah Dari hal-hal kecil ya Mungkin nggak marah-marah Kalau saya kan Ibaratnya kayak ngasih panggung ke tim itu Jadi kalau mereka salah itu Nggak langsung dimarahin gimana Ya namanya Orang belajar gitu ya Hmm Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa